wong wedok seneng karo wong wedok, wong lanang seneng karo wong lanang saya kadang-kadang mikir, lah wong wedok karo wong wedok, ini caranya ke biye, maksudnya dakon maksudnya duluk-dulukan lagi rapet lah wong lanang karo wong lanang, biye pak nurah maksudnya engkol jangkemmu engkol engkol, ora engkol bro anggar, yet yet yet, nyah menjijikan di jogolah wong lanang wedok, ini kuwis kodra tok, malah lanang karo lanang saat ini mulai aneh-maneh pernikahan anjing dengan budaya jawa ini ku nyewon sewu, lak munggukuloh secara pribadi, itu jelas menghinakan budaya jawa, maksudnya asu didandani pak, menggunakan budaya jawa, dinikahkan kalau pernikahannya, karep mu asu mo rabeke, itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah asuwe rabi, mosok awak murah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah al-qail a'udhu billahi zami'l alimi minashya'udhanirrojim bismillahirrahmanirrahim wa'abud rabbaka hatta ya'tiakan ya'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabi'il karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tawhirin rabis rahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqadatam millisani yafkahu qawli amabatin hadratal muhtaramin para masayih para kiai alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh pilih sepuh yang saya muliakan para pejabat yang merkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka muharoman masjid baytus sholihin karang gundang Udhanawum Blitar yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Udhanawum Blitar rahimakumullah tunggu tahu bakule perawan perawannya ayu bokong ilmu hei wangudhanayu yang cantik dan tampan izinkan Gusmirtah mengucapkan I love you malam hari ini atas izin Allah kita semuanya ditakdirkan untuk kumpul bareng ngaji bareng dalam rangka memperingati tahun baru Islam mudah-mudahan yang baru tidak hanya tahunnya tapi juga semangat kita amin mudah-mudahan yang baru tidak hanya tahunnya tapi juga semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak yang saya muliakan hijrah itu bisa dimaknai berpindah berpindah dari apa dari gelap menjadi terang minadzulu mati ilan nur dari orang yang dahulunya mempunyai masa yang kelam menuju masa yang lebih terang beneran hijrah itu dari miskin kekaya hijrah itu dari bodoh ke pintar hijrah itu dari nganggur kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dia bekerja maka malam hari ini semua yang datang memperingati tahun baru Muharrem saya doakan mudah-mudahan yang punya masa lalu yang gelap tahun baru ini Allah terangkan amin apa pak bedanya tiang listrik kali tiang jalar bedoni sici tiang listrik ini kumadangi tiang jalar bodoh ke pendidikan begitu kita maknai hijrah yang harus kita lakukan adalah adanya keinginan yang kuat meninggalkan kebodohan menuju alam yang lebih mencerdaskan saya meyakini orang tua mungkin boleh bodoh tetapi gak ada yang punya cita-cita anaknya juga bodoh saya bertanya kepada mbak-mbak lokalisasi para begengge rahimakumullah saya tanya sama mereka kamu tuh kan begengge ya ada gak cita-cita kamu ingin anaknya jadi begengge semuanya menjawab gak ada orang jahat yang anaknya juga harus menjadi jahat gak ada preman yang bercita-cita anaknya menjadi preman gak ada begengge yang punya cita-cita anaknya juga jadi begengge gak ada begengge nya mau mati kemudian dia wasiat nah kamu tau gak ibu itu begengge teladan saya berwasiat kepada kamu nak kalau besok ibu mati saya berwasiat supaya kamu meneruskan perjuangan ibu sebagai begengge itu gak ada kalau orang baik punya cita-cita anaknya menjadi baik itu pasti ada contoh banser pengen anaknya menjadi banser banyak polisi buka polsek pengen anaknya jadi polisi banyak kiai pengen anaknya jadi kiai banyak apa-apa bedanya kiai NO sama Muhammadiyah bedanya satu kalau anaknya kiai NO dipanggil Gus anaknya kiai Muhammadiyah dipanggil Guys Hai Guys Guys kayak canggap Dari bodoh menjadi pintar dari buruk menjadi baik itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Nabi Al-Hijrotu Manhajarosu orang yang berusaha untuk meninggalkan keburukan maka malam hari ini ayo kita sepakati bahwa Muharram itu adalah bulan peningkatan diperbarui apanya nanti akan saya sampaikan yang perlu ditingkatkan ada 6 hal akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya dan ini rezeki tambahan untuk panitia bayatul solehin acara ini insyaallah akan disiarkan setiap sabtu dan minggu jam 12 siang di acara tv-nya Gus Miftah BTV jalan dakwah Gus Miftah kenapa itu kok terang semua maka ibu-ibu yang belum sadar nanti masuk tv tolong yang mau dandan silahkan dandan yang alisnya mau diperbarui silahkan diperbarui saya lihat dari tadi ibu-ibu disana kipas-kipas saya yakin bukan karena takut panas tapi karena takut bedanya luntur ini pak alhamdulillah kemarin acara saya di tv itu mendapatkan nominasi KPI Award sebagai salah satu acara terbaik di Indonesia alhamdulillah nah delalah bagian udah nau kok kebagian lurah apa ini mau gue lurah tau gini korang ngawai lurah kuruh nah ibu bapak yang saya muliakan kita harus mengambil momentum bulan Muharram ini jauhkan Muharram itu dari peristiwa-peristiwa kelenik kemarin videonya Gus Mifta viral sebelum masuk Muharram saya ceramah di Lampung ada anak kecil yang ambil video di belakang saya ada penampakan katanya Nyiroro Gidul saya ditanya sama wartawan bener gak Gus di belakangnya ada Nyiroro Gidul saya ajak mana aku tau tapi itu penampakannya jelas mungkin itu Nyiroro Gidul ya bersyukur lah Nyiroro Gidul akhirnya ikut pengajian Gus Miftah kemarin di belakang saya Nyiroro Gidul eh sekarang Pak Lurah Bu Pak kira-kira Nyiroro Gidul itu sebenarnya ada apa enggak sih Nyiroro Gidul itu ada apa enggak yang jawab gak tau itu karena takut ngomong jawab ada belum pernah ketemu ngomong gak ada nanti tau-tau malam-malam datang mudah saya itu sebanyak persentuan dulu 2007 di Jogja ada pengajian memperingati satu tahun gempa yang diadakan oleh Kementerian Kelautan tujuannya apa untuk sosialisasi bahwa gempa itu gejala alam yang memang bisa diilmiahkan sementara secara pandangan agama gempa itu tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah tapi beberapa orang Jawa mengatakan bantul dulu itu gempa bumi diakibatkan karena kemarahan kan jenjeng nyiroro kitul bulan Mei tahun 2006 bantul di guncang gempa hebat itu tanda-tanda saya harus ngobi saya habis buka puasa soalnya pak makasih pak kopi campur si Anida kamu tau si Anida kepanjangannya apa siap nikahi janda dan kopinya subhanallah sewangit bantul gempa bumi saya ingat betul itu rumah saya kan di Sleman bagian utara dari selatan orang lari ke utara bantul gempa bumi nyiroro gitul marah ada yang tidak teriak tsunami airnya sudah sampai selokan goblok saya diminta untuk menyampaikan bahwa gempa bumi itu atas izin Allah bukan karena nyiroro gitu di panggung saya mulai ceramah itu ceramahnya dimana di pantai depok jadi jarak dengan pantai panggungnya itu hanya 200 meter dari pantai saya mulai ceramah tidaklah satu musibat terjadi kecuali atas izin Allah bukan karena nyiroro gitul air segoro gitul itu naik ke daratan jamah semuanya lari nyiroro gitul ngamuk yang di panggung cuma saya sendiri anak hadroh yang ngiringi saya semuanya lari nyiroro gitul ngamuk langsung saya teriak di atas panggung rawsa aku tanggung jawab dih kon metu akhirnya nyewon saya banyu ini balik meneh kata nyiroro gitul khawatir ketemu ganteng kaya aku kalau pertanyaannya apakah nyiroro gitul itu ada walau alam bisawab tapi bahwa kalau toh ada itu hanya makhluknya Allah yang berupa jin bukankah yang menggoda manusia itu ada dua yang nguis-nguis dadanya manusia dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun jin dan jun tapi juga ada dulu gus dari blitar yang memaknai tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah oh tenang kata gurunya pak lurah sambungan alhamdulillah tapi belitar ini keren lho semacam-macam kaya ini kabupaten yang setiap hari ulang tahun belitar tanya kabupaten yang tiap hari ulang tahun belitar pak lurah pak lurah umurnya berapa pak lurah lima tujuh awet enam lumayan kita ratomangan barang tapi kita ucapkan selamat kepada pak lurah masa jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun ibu-ibu tahu kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan karena modalnya belum balik belum tentu masih belum tentu sembilan tahun masih berdepatan jujur mawan kalau pak lurah pilih enam tahun atau sembilan tahun bapak ibu mari kita dengarkan bersama saya tetap akan menghormati konstitusi yang sudah ada undang-undang nomor enam tahun 2014 bahwa sampai hari ini masih masa jabatan enam tahun tak kaya duit ngejimat bener korupsi korupsi tak antem tak kaya rong atau sewo ngejimat oh pas pemilihan kamu pas nomor dua aku sekti yuk lah kalau bapaknya ini bajunya NU kita doakan yang bajunya NU masuk surga bajunya orangnya yang kondisi lah orang NU rasa di kaya jimat insya Allah masih selamat bergo NU amin nah nanti mbak-mbaknya nyanyi tak sangonikabeh ya sebagai mas kawin perempuan tuh paling suka kalau dikasih mas kawin tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita mas kawin lagi sorry ya Nduk ya Allah takdirkan kita bertemu tapi Allah tidak takdirkan kita bersatu iya rong atau sewo Alhamdulillah Pak Lurah semoga Pak Lurah panjang umur orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri amin saya tadi kesini itu setelah hormat Haul Peloso tadi malam Haul Mbah Mursad Kediri kebetulan Mbah Mursad itu Mbah saya ke sebelas Mbah saya ke delapan belas itu Prabu Brawi Joyo punya anak Raden Patah punya anak Sultan Trenggono punya anak Susunan Praworo punya anak Panembahan Praworo punya anak Raden Demang punya anak Pangeran Demang punya anak Abdullah Mursad punya anak Anom Besari punya anak Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas punya anak Madarum punya anak Jalal Iman punya anak Karyonawi punya anak Boniran punya anak Muhammad Usman punya anak Muhammad Murodi punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman Mendinglah saya keturunan ke delapan belas jadi Prabu Brawi Joyo Prabu Brawi Joyo itu orang yang ganteng rambutnya gondrong jadi putu ini ganteng ya lumrah si ngomong pamer canggih mesopo mau ngawur aku cerita co mau cerita pamer ngawur mau kapolresi pamit aku bukaposek bukaposek sawak kalau tengkabih sementing sihat ibu eh bangkati cilikir apa bukaposek AKP bukaposek AKP Gusmiftah AKBP bukaposek Ajun Komisaris Polisi Gusmiftah AKBP aku Kiainya Bapak Presiden mungkin saya Cah N.O. yang paling nom yang paling sering diundang ngaji sama Presiden pamernah matamu di pamernah pamer mulai bubar bubar pengajian menteri pamer sekire kire us raurun cerewet orang bahaya tak lo aku pengajian ini satu jam suwi-suwi rung kat ente ente duitku diuntal garop palura aku ngaji dan mulai loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon doa restu dan difasilitasi penggalangan dana kota infak keliling aku lah mbak atin aku kan rene kan ngaji apa kan ngemis ngaji lebih mulai kan ngemis lah sobat amir jenengan tau jenengan tau jenengan 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 oh jenen kemakmuran majid ya gitu kutahu mbak wan mungkin mbak g mungkin kota infak akan saya ubengkan apa ubengkan akan saya unyer kan apa bu unyer bahasa jenengan nangel jalan pak tamir nguyuh anyang anyangen bahasa indonesianya apa nah kenapa kita mengambil momentum muharoman bapak ibu yang saya muliakan sekali lagi ya gak ada kaitannya dengan klenik waktu itu ya alhamdulillah begitu saya mbengok jamannya balik lagi ya gak ada apa-apa makanya kemarin kejadian di Lampung itu saya juga gak tau saya tuh gak begitu ngeh dengan persoalan klenik saya tuh orangnya rasional apa-apa pake ini walaupun ini juga tidak menjamin benar contoh dulu istri saya difonis kanker orang bilang begini pak Gus alternatif saja pake kayu bajakah atau dibawa ke alternatif saya bilang penyakit medis itu ya diselesaikan secara medis banyak orang kena penyakit kanker pak lurah itu akhirnya gak bisa disembuhkan kenapa karena tidak langsung ke medis ke alternatif terlebih dahulu begitu parah baru dibawa ke medis ini menurut saya tidak rasional sama hanya anda kehilangan motor kehilangan mobil kehilangan sepeda takonnya karo dukun gak ciloko dukunnya ya ngapusipisan mbak dukun saya kehilangan motor yang nyuri siapa buka ember dilihat oh ini yang nyolong wong jeru dewi wala nambah fitnah wong jeru ini apa wongi kumisen baju nebuti hawai kuru mbak aman lawang niku kehilangan motor mbak ya lapor polisi lelah kurang ajar wong boli tari gue selaku kehilangan pitik lapor polisi melakuknya kehilangan pedus saat ini polisi indonesia kita sapi api milo saat ini ada hugeng kalau saya bagaimanapun polisi itu penting coba jenengan bayangki pak lurah sebulan udah nau belas rana polisi kira-kira apa yang terjadi okeh maling okeh perawan meteng siapa si ngomong pomar pamer pomar pamer tak bales malah bengok tau ganjel tau ganjel tau bulan muharam ini justru tidak ditandai dengan kelenek bapak ibu ditandai dengan bulan yang mustajabah maka kalau anda punya hajat ayo bulan muharam ini banyak minta sama Allah Allah akan kabulkan akan kita lihat dalam sejarah bagaimana kemudian Allah mengabulkan banyak doa dari Nabi dan Rasulnya ibu bapak Nabi Adam itu pernah membuat salah sama Siti Hawa gara-gara melanggar perintah Allah Adam Hawa kamu jangan dekati pohon ini ngeyel tidak hanya didekati tapi justru diambil buahnya kemudian dimakan pertama kali yang digoda setan siapa Pak Lurah bukan Adam tapi Hawa Hawa diprovokasi sama setan eh wah kamu tahu gak kenapa pohon ini tidak boleh didekati dari semua buah yang ada di surga buah dari pohon ini adalah yang paling enak Hawa ngerayu bojone Adam mas ngadam boh aku dijuko ke buah dari pohon ini nangis-nangis dihadapan Nabi Adam wong lenang nikulat ditangisi wong wedok mesti orang kuat semplok hati ini minggu apa Pak Pak aku joloh ikito diopemene karun nyekli sarung opemene si di isi ini sarung wong lenang nikulat kelemahannya yang mau tau wong lenang wong wedok nangis mesti wong lenang orang kuat wong wedok kelemahannya yang pundi yang cangkem ngerayu wong lenang lak nangis yang ditutupi matanya wong wedok lak nangis yang ditutupi cangkem kenapa perempuan perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya karena dia sadar diri dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata yang saya curiga ada cowok udang awu menangis yang ditutup mulutnya lanang kok nangis yang ditutup cangkem berarti banci oh pak kata takmir lawang lanang mati dipanggil apa pak almarhum perempuan mati almarhumah banci mati aluminium aku ingin ngajin ke diri ibu-ibu berjilbab ngerang kuliahku tapi kiainya bilang gus ini kumbo batalki ternyata banci jilbaban dan corak laki-laki ngomong ini kumbo batalki kus yang dianggap yang dikarep kumbo batalki ini mergawis tua apa-apa ternyata banci foto aku yang mikir aku ternyata banci mbuasan ngerangkul subhanallah busini metutung oh lanang ya berarti rabatal wujudku menan pak wang lanang weda bedanya cetoh wang lanang mati Allahumma kfir lahu wang weda mati Allahumma fir lanang hu weda ha lak banci hu ha LGBT di jakarta semakin marah wang weda seneng kira wang weda wang lanang seneng kira wang lanang saya kadang-kadang mikir wang weda kira wang weda caranya kebiye masuk dakon masuk dulek-dulekan lah wang lanang kira wang lanang biye panurah masuk engkol canggamu wang 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 anggar yit 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 nyah menjijikan di joga lah wang lanang weda ini kuis kodra tok malah lanang karo lanang saat ini mulai ane-meneh pernikahan anjing dengan budaya jawa itu jelas menghinakan budaya jawa masuk asuh didandani pak menggunakan budaya jawa dinikahkan kalau pernikahannya karop mu asuh mo rabeke itu justru sindiran bagi pemuda yang belum mau menikah asuh werrabi masuk awak morah berarti awak mau kalah karo asuh asuh rabi nganggu akad masuk awak seneng karo wang widuk langsung waktu bro berarti gue ngalah ngalah orang bahaya cuaks jendengan tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia bedanya satu di Amerika anjing seperti teman di Indonesia banyak teman seperti canggom coba kita lihat kemuliaan bulan muharam sebelum 6 hal tadi saya sampaikan nabi adam tobatnya diterima oleh Allah itu terjadi di bulan muharam nabi ayub dikasih penyakit oleh Allah entek dagingnya tinggal usus dan tulang belulangnya Allah menyembuhkan penyakitnya nabi ayub terjadi di bulan muharam maka malam hari ini yang sakit minta sama Allah mudah-mudahan sakitnya semuanya diangkat oleh Allah maka saya doakan semoga yang sakit disembuhkan amin yang sedih dibahagiakan yang susah disenangkan yang bermasalah disolusikan yang berhajat segera dikabulkan yang jomblo segera dinikahkan wah ini cakapnya jomblo mesti serapa jomblo itu free free hatim dulu pak tamir nikah umur berapa pak tamir oh 25 berarti kayak kancing nabi saya dulu nikah umur 24 dan terjadi di bulan surah saya 24 kenapa saya 24 tahun menikah karena saya nikah karena kepepet ngomong mateng disek tak ajar masak biay mateng disek memangnya aku cowok apaan aku itu dulu nikah 24 sebenarnya punya cita-cita nikah umur 25 tapi karena saya itu sering dimintai untuk nasihat pernikahan saya dinyek sama kiai-kiai malah lele belum pernah menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah itu namanya Tony Boster Waton Munindobose banter becak tanpa pir waton jeplak tanpa miki ban becak tanpa pelek waton jeplak rangang go utak jar koni so ngajar oraiso ngelakoni gajah dibelangkoni orang sedeng enggak 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 gede pak 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 lurah jelas sarung yang dipakai adalah gajah duduk dibuka sarungnya muncul belah lainnya orangnya kauru ini paling yang manue jilik jorap lah gede orang lelah tinggi gede manue jilik lelah tinggi jilik berarti manue so pak lurah lurah insyaallah ini saya meyakini pak lurah karang gundang adalah orang baik maka saya berwasiat tolong pak lurah jangan dikubur sebelum mati kemarin kejadian di Jogja anaknya mati bapaknya enggak mau dikubur anaknya mati bapaknya enggak mau dikubur jeneng masih ingat kasus petasan meledak di kesambun malang eh melitar ya melitar melitar sadeng melitar meledak 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 langsung saya membuat fatwa hari itu ingat haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama haram menyebabkan menyebabkan di mata ulama ya haram tenan haram hukumnya menyalahkan petasan di mata ulama cowok mblitar haram menikah dengan laki-laki malam, ingat gitu gak malam saja kemudian apalagi peristiwa yang terjadi di bulan muharam nabi noh berlabuh di bukit zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggalamkan mayoritas penduduk bumi jadi nabi noh ni ku selamat itu juga terjadi di bulan muharam kesimpulannya nabi noh ni nabi noh itu kan ditandai dengan anak yang durhaka namanya kanan yang merupakan anak dari istri kedua nabi noh namanya wilab binti ajwil nabi noh itu istrinya dua yang pertama namanya sofurok sofurok itu seorang perempuan wajahnya biasa-biasa saja tapi dia solehah melahirkan anak yang soleh-solehah kemudian nabi noh menikah lagi dengan istri kedua namanya wilab binti ajwil wongi wawayu tapi ora solehah kemudian melahirkan generasi namanya kanan dan bonyamin eh kanan dan balus milo bocah panser kuilang gulek bojo jangan hanya memprioritaskan fisiknya deloan akhlaknya syukur-syukur fisiknya api akhlaknya api tapi saya laki-laki wajah saya jelek ingat perempuan yang cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek loh tenang jeningan persa ini anaknya nabi adam laksing lanang ganteng bojone elek laksing lanang elek sing wedok ayu milo kan bocah-bocah panser laki-laki rupanya elek tak dungaki moga-moga sesok bojomu remok lihat tapi tenang kenapa wang wedok ayu ini disunaki rabi karena wang lanang sing elek soale sesok sing wedok melebusur go karena sabar sing lanang melebusur go merga syukur sing wedok melebusur go merga sabar untuk ibu cu lanang rupanya elek sing lanang melebusur go merga syukur untuk ibu cu rupanya ayu maka laki-laki yang merasa jelek wajahmu tolong perbaikilah rekeningmu setuju bu karena jeleknya wajahmu akan tertutup dengan baiknya rekeningmu karena perempuan udhanawu punya prinsip good rekening itu lebih menarik dibandingkan good looking betul karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming saya mau tanya sebelum saya lanjutkan ke peristiwa berikutnya laki-laki sama perempuan itu lebih banyak mana bohongnya laki-laki sama perempuan itu bohongnya lebih banyak mana saya ditelak kalau soal fisik perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki tapi lah soal hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan saya mengaku itu kalau soal fisik penampilan ibu-ibu kalau pak takmir takmir baju siji kopeya siji sarung siji mungkin rasempakan aku yura kulon itu gelem sempakan bis kuliah BN SMP SD SMA aku ratau sempakan minta gede mbakmu risih pak kerih bahasa bahasa ingin aku waji walah-alah malah kewer-kewer maka gak gue sempak lah orang wedo penampilan ibu-ibu tapi lah fisik pengajian yang paling sibuk soal penampilan orang lanang sama orang wedo perempuan nganti salah kostum lunggoh ngarep baju ni jojil bapet ping ngun kiyonan orangnya ya tekop ya melunggu lunggoh ini ngarep tunggoh ya selonjor ya meretek-meretek ini mbak-mbaknya penyanyi ini mau penyanyi ini hadro ini jadinya hadro mau apa kucur pangayom kok kucur ini apa sangat aku kucur ini kayak kulit penutup titit kalau kucur mbak emau mangkat ngaji jam piron jam berapa jam 7 setengah 5 dandanya jam piron jam loro orang wedo orang wedo diatur pak buktin apa alis alis ini ku ceto aturannya Allah dikerok diganti lukisane dewe lah yu wangel wang ceto lukisane gusti Allah malah dikerok diganti dewe seolah-olah lukisane dewe ini bang lukisane gusti Allah melom mbaknya penyanyi setengah lukisane lukisane anakku 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 dari sifatnya kanan anaknya nabi anaknya nakal anda bilang ah kiai kok istrinya nablek eeeh jangan kan kiai nabi lot istrinya pendukung lgbt gak bisa orang kok seng lanang ngapi seng wetok mesti ngapi wang kadang-kadang ujiannya wang lanang wang wetok wang wetok ujiannya wang lanang kenapa di surga itu ada bidadari gak ada bidadara kenapa di surga ada bidadari karena ujian terberat laki-laki itu adalah perempuan milo sesu di surga di entek-entek ke perempuan sesu ini surga bidadari ini patang puluh jadi pak lura sesu ini surga ini karo ratu bojone songkodonya sing telung puluh songkodonya bidadari jadi jumlah patang puluh tugasnya masing-masing dinosenen pijet selosok kerimbat rebu medikur pedikur perek curung pak lura perempuan itu ujiannya bukan laki-laki bukan sahwat tapi nopo emas berlian lakwang lanang senengannya wang wedok wang wedok senengannya emas berlian dan perhiasan milo ibu-ibu lak pengajian biasanya emas-emas ini dinggo contohnya ibu-ibu kipas-kipas tak pikir sumuk tapi ternyata pamer karet gelang pulang haji pakai emas berlian 180 gram dipanggil sama pihak biaya cukai ternyata imitasi pengajian pengajian gilang emas ditek-ditek dandani kudung cincin wapi berapa lagi gini eh kok pamer ke biaya aku nyontoh nih copot muka-muka keri pengajian amplopi tipis kehilangan cincin pengajian kabel gemas tangan gelang lagi lucu pengajian bingung pamer ke biaya akhirnya sepanjang pengajian cengkep yang mereng amir untu kok susu ambunnya tretong sapi katanya pesugiannya pak lorah pengajian ambunnya tretong sapi pak lorah nah tretong ya Allah masih banyak ayo selawatan dulu ratu laran hp selawatan ayo nyanyi lagu nemen yuk ngomong jalukmu jengking apa miring sakar pak lorah lagu apa oh mangkupurel ayo ayo selamat selamat nabi muhammad mbae sangoni mbae mbae sangoni sawer sawer ya songan sangoni songan ngasih siji oi gitu ku alis yoh ya Allah alis mundu celuret sing tengah mbae iya tak mirip pengen si kok kodain pake mubeng kira-kira jam setengah papat iya patamir muder aku diantemi wong kono cempe cermi selalu ala nabi mohammad lanjut aku baru santai oke 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 apa eh tembasa apa tembasa apa lah tak mirip yulida lida tembasa apa sak betah engkau betah mu fotka tuh fotka w w w w asem ngurusah mentem nomor siji indonesia mentem biasa kok mentem ini kurasa diantemi ngeblak video ha sido muy enero